Halo assalamualaikum, welcome back to my youtube channel with me miss Aini Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya miss Aini Today we are going to study about English language on chapter 5 entitled it is a beautiful day Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bahasa Inggris kelas 7 chapter 5 atau bab kelima yang berjudul it is a beautiful day Materi ini merupakan materi bahasa Inggris kurikulum 2013 edisi revisi 2017 So bagi adik-adik semuanya, silakan kalian bisa membuka buku kalian, buku BSE bahasa Inggris edisi revisi 2017 chapter 5 atau bab kelima yang berjudul it is a beautiful day Di dalam chapter 5 ini, kita akan mempelajari tentang, disini sudah ada penjelasannya We will learn to, kita akan belajar yang pertama adalah Ask for and give information, meminta dan memberikan informasi related to the qualities of people Yang berkaitan dengan kualitas manusia, animals, hewan, and things, dan benda In order to identify, to criticize, or to praise them Dengan maksud untuk mengidentifikasi, mengkritiki, ataupun memuji mereka Jadi disini nanti kita akan mempelajari bagaimanakah caranya meminta dan memberikan informasi Yang berkaitan dengan kualitas manusia, hewan, benda Selanjutnya memberikan identifikasi, mengkritik, ataupun memuji keberadaannya Materi ini merupakan materi dalam chapter 5 yang sesuai dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 Yaitu memberi dan meminta informasi terkait dengan sifat orang, binatang, dan benda Adapun pada video kali ini, saya hanya fokus membahas tentang kata sifat Dalam menggambarkan karakteristik dan juga esensial dari sesuatu Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan Adjective in describing characteristic and essential of thing Ada video sebelumnya, yaitu pada part 1, part 2, and part 3 Saya sudah menjelaskan tentang Ask for and give information related to the qualities of people, animal, and thing Yaitu meminta dan memberi informasi terkait dengan kualitas atau sifat orang, binatang, benda Serta mengidentifikasi, mengkritik, ataupun memuji mereka Jadi pada video kali ini, kita hanya fokus membahas tentang kata sifat seperti apa Dalam menggambarkan karakteristik dan juga esensial dari sesuatu Kita mulai pembelajaran kita pada Adjective in describing characteristic and essential of thing Yaitu kata sifat dalam menggambarkan karakteristik dan juga esensial dari sesuatu Yang pertama adalah pengertian dari adjektif itu seperti apa An adjective is a word which modify a noun or pronoun Jadi kata sifat di sini adalah sebuah kata yang mana digunakan untuk memodifikasi sebuah kata benda ataupun kata ganti We can find many adjectives in English language Kita dapat menemukan beberapa kata sifat itu di dalam bahasa Inggris Di sini nanti akan ada beberapa daftar tentang kata sifat umum dalam bahasa Inggris berdasarkan tipe atau jenis-jenis dari deskripsi tersebut Number one yang pertama adalah describing physical appearance yaitu menggambarkan penampilan fisik seseorang To describe person physical appearance we commonly can start with the general feature such as edge, height, body build, etc. Jadi yang pertama kali ketika kita ingin memulai menggambarkan penampilan fisik seseorang Tentunya kita akan menyebutkan dulu secara umum ciri-ciri dari seseorang tersebut Atau penampilan fisik secara umum yang akan kita sampaikan Seperti age itu usia, kemudian height tinggi, body build, bentuk tubuh After that we can discuss to the more specific one Setelah kita sudah menjelaskan tentang hal-hal yang secara umum baru berikutnya kita menjelaskan tentang spesifiknya Atau yang lebih khususnya Seperti age, seperti usia ya Usia itu terdiri dari apa saja Contohnya teenager, remaja, yang muda, odd, tua, dan yang lain-lainnya Selanjutnya kata sifat apa saja yang digunakan di dalam describing physical appearance Di dalam menggambarkan penampilan fisik seseorang Yang pertama adalah dari age dulu, dari usia dulu Terdiri dari yang pertama teenager, remaja, yang muda, odd, tua, middle age, paruh baya, elderly, tua In 13, di usia 30-an, in 40, di usia 40-an, in 50, di usia 50-an, dan yang lain-lainnya Kemudian number 2, build tentang bentuk tubuh Seperti fat, gemuk, thin, kurus, slim, langsing, slender, ramping, stocky, kekar, skinny, kurus Kemudian height, height artinya tinggi, tinggi tubuh Seperti dwarf, itu adalah kerdil Kemudian short, pendek, medium, sedang, rata-rata Kemudian rather tall, agak tinggi Tall, very, sangat tinggi, sama tall, artinya tinggi Then face, dari wajah, terdiri dari oval, itu berwajah oval Kemudian round, round artinya bulat Square, wajah persegi Wrinkle, keriput Kemudian frekit, berbintik-bintik Kemudian terakhir dari hair, dari rambutnya Seperti board, botak, mohauf, mohauf Curly, keriting, straight, lurus Wavy, bergelombang Long, panjang, short, pendek Nah itu tadi ada beberapa kata sifat yang bisa digunakan di dalam describing physical appearance Number two, describing a person characteristic Yaitu menggambarkan karakteristik seseorang Tapi sebelumnya kita tahu dulu apa itu karakteristik dari seseorang Person's characteristic is a special quality or trait That makes a person think or grow different from other Jadi yang dimaksud dengan karakter seseorang itu adalah kualitas ataupun sifat khusus yang membuat seseorang, benda, ataupun kelompok berbeda dengan yang lainnya There are persons characteristic namely feeling characters and emotional characters Di dalam karakter seseorang itu terdapat dua hal atau terdapat dua karakter Yang pertama adalah namanya feeling character atau karakter perasaan Dan yang kedua adalah emotional character atau karakter secara emosional Dan ini nanti akan saya jelaskan Yang pertama adalah feeling character itu seperti apa Yang kedua adalah emotional character atau karakter secara emosi itu seperti apa Yang pertama adalah feeling character yang berhubungan dengan perasaan Itu kata sifat seperti apa saja Number one, angry Angry artinya marah Number two, anxious, gelisah Number three, bored, bosan Kemudian number four, calm, tenang Number five, enthusiastic, entusias Number six, excited, bersemangat Number seven, happy, senang atau bahagia Number eight, sad, sedih Number nine, tired, lelah Number ten, worried, cemas Itu adalah contoh dari feeling character atau yang berhubungan dengan perasaan Kemudian untuk emotional character yang berhubungan dengan emosi seperti Itu adalah contoh dari emotional character atau yang berhubungan dengan emosi Kata sifat yang berhubungan dengan emosi seseorang Then number three, describing the animal characteristic Menggambarkan tentang karakteristik hewan There are several animal characteristics Disini ada beberapa karakter dari hewan Yang pertama adalah Verocious, artinya ganas Firt, berbulu Hairly, berburu Savage, buas Sharp, tajam Short, pendek Tall, tinggi Time, jina Vicious, ganas White, liar Itu adalah contoh kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik hewan Then number four, describing the quality of things Yaitu menggambarkan dari kualitas benda Here are the list of the quality of things Disini ada beberapa hal atau ada beberapa kata yang bisa digunakan Dalam menggambarkan kualitas dari benda Number one, good Baik atau bagus Bad, jelek Best, terbaik Worse, terjelek Long lasting, abadi atau sepanjang masa Well preserved, terawat dengan baik Durable, tahan lama Strong, kuat Weak, lemah Fine, baik Itu adalah beberapa kata sifat yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan kualitas dari benda Nah itu tadi video saya mengenai adjective in describing characteristic and essential of things Kata sifat dalam menggambarkan karakteristik dan juga essential dari sesuatu Yang saya bagi menjadi empat poin Yang pertama adalah describing physical appearance Yaitu menggambarkan penampilan fisik seseorang Number two, describing a person characteristic Yaitu menggambarkan karakteristik seseorang Number three, describing the animal characteristic Menggambarkan karakter dari hewan Dan yang terakhir adalah describing the quality of things Menggambarkan kualitas dari suatu benda atau dari benda tertentu Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya Nantikan video-video saya berikutnya Thanks for watching See you, bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax